Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama BHF 09 kali ini kita akan coba mempraktikan untuk menyetel atau memasang kabelan langsung ke laptop atau ke komputer karena WFV paralel kedua saya disini susah gak nyambung maksudnya ya ini router kedua ya teman teman router pertamanya seperti biasa sudah pernah saya tunjukkan di ruangan sana ya ini kabel kabelan ini dari router utama awalnya itu nyolok ke router kedua kemudian dari sini sinyalnya itu dipancarkan dari router kedua ini jadi ini ada kendalaan disini routernya gak nyambung nyambung sinyalnya gak nyambung nyambung terpaksa saya harus menggunakan kabelan menyetel kabelan ke laptop ya teman teman nah baik langsung kita simak saja caranya disini saya menggunakan Windows 11 ya teman teman jelas berbeda dengan Windows 10 baik kita langsung praktikan saja ya nah disini teman teman saya akan cabut ya untuk kabelannya teman teman bisa lihat disini ini sudah terhubung ke internet ya akses internet menggunakan kabelan langsung dicelokan ke komputer atau laptop saya akan cabut nah nah akan saya cabut ya terlihat tidak ada koneksi internet nah jika nah ini kalau mau nyambung nyambungkan dengan wifi disini ada wifi namanya disini ya jadi caranya kalau kita mau menyambungkan langsung ke kabelan kita langsung saja disini klik kanan klik kanan pengaturan jaringan nah sudah sudah seperti ini pengaturan jaringan karena ini saya menggunakan bahasa Indonesia sama saja sebetulnya ya teman teman hanya beda bahasa saja langkah-langkahnya sama ya hanya beda bahasa saja dengan Windows 10 jelas berbeda kita langsung disini pengaturan jaringan paling bawah ya pengaturan jaringan klik pengaturan jaringan nah disini kita klik nah bagian opsi adaptor jaringan lainnya bagian yang ini ya kita klik yang ini klik nah akan muncul seperti ini ini artinya tidak terhubung dengan internet karena silang ya kalau wifi not connected karena tidak dikonekkan ya nah setelah ini kita klik kanan ya teman teman di bagian ethernet jangan di bagian sini ya di bagian sini klik ethernet nah jika muncul seperti ini sudah muncul seperti ini kita klik properties klik properties nah sudah muncul properties kita klik yang internet protocol version 4 PCV IV V4 yang ini ya yang ini ya version 4 ada version 6 disini ada version 4 kita klik version 4 nya yang disini klik 2 kali nah yang punya teman teman yang punya teman teman pasti jelas yang ini nih ya use the following address awalnya saya juga yang ini nih disini biasanya 192 168 bla 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 seperti itu ya karena saya menggunakan switch hub dulu pernah ANPK jadi alamat address nya itu disini 192 titik titik dan seterusnya disini jika kita menggunakan mengikuti IP address ya jadi kalau mau menggunakan kabelan langsung disini ya teman teman kalau mau menggunakan kabelan langsung disini kita coba kan disini ya kalau kabelan kita ubah disini ya teman teman kita ubah disini oke nah disini kita ubah abstain jika posisi posisinya ada disini ada di use following IP address kita keataskan disini nah disini sama kita keataskan yang dua-duanya kita keataskan setelah itu kita klik ok ya teman teman setelah klik ok kita akan praktikan ya coba kita lihat ya bagian sini nah dia langsung terhubung dia langsung terhubung nah seperti itu coba kita buka nah oke teman teman seperti itu ya jadi kita coba bagian sini mana opsi ini kita cabut lagi ya coba kita akan cabut coba kita cabut nah ini sudah kita cabut maka jaringannya akan hilang disini kita klik kanan properties kita klik dua kali protokol version 4 kita yang ini klik yang ini kita klik ok nah disini harus menggunakan IP address maka jika tidak dimasukkan IP addressnya jika tidak dimasukkan IP addressnya tidak bisa di klik ok maka kita harus masukkan IP address jika kita mau menggunakan IP address biasanya switch hub atau yang lain ya nah disini kita obtain IP address automatically yang ini ya klik ok disini akan tersambung secara otomatis yang ini nah seperti itu ya teman teman ya semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat buat teman teman di rumah oke hanya itu yang bisa saya bantu yang bisa saya share maaf sebenarnya bukan berarti saya bermaksud menggerui ya teman teman hanya sekedar sharing saja jika video ini merasa bermanfaat silahkan tekan like subscribe juga komen di bawah kita jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati